Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Saya Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat Seluruh tamu undangan dan seluruh peserta yang telah hadir Pada hari kelima rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020 Di hari yang kelima ini akan ada 8 perusahaan tercatat Yang akan memaparkan hal-hal yang terkini mengenai kegiatan operasional dan kegiatan bisnis mereka Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat untuk dimanfaatkan oleh para investor Untuk mengetahui lebih dalam tentang kondisi keuangan dan juga kondisi bisnis dan rencana perusahaan tercatat ke depannya Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas Mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat Terhadap investasi di pasar modal Indonesia Yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar Dan juga terus menambah jumlah investor Demikian kami sampaikan Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020 ini Semoga dapat menjadi tambahan informasi Untuk menentukan arah investasi dari Bapak Ibu sekalian para investor ke depannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat siang dan selamat datang pada acara Public Expose Live 2020 Dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia Saya Hestis Teorini selaku moderator Telah bergabung dalam forum ini Saya Hestis Teorini selamat menikmati Terima kasih telah 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 menikmati Terima kasih melihat Selamat menikmati Terima kasih telah 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 menikmati Aset non-operasional, PT Timah membentuk PT Timah Karya Persada Properti yang bergerak dalam bidang properti. Perusahaan ini mengelola aset yang tersebar di Jakarta, Bekasi, dan wilayah operasional PT Timah lainnya. Salah satu faktor penting berkelanjutan operasi dan usaha adalah sumber daya manusia. PT Timah terus berupaya mengembangkan SDM berbasis karakter unggul dalam kerja maupun perilaku. Hasil kerja keras semua pihak ini membuahkan penghargaan dari berbagai lembaga, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satunya keberhasilan meraih penghargaan Proper Hijau 2019 atas komitmen dan kinerja perusahaan dalam menerapkan good mining practices. Sebagai entitas di tengah masyarakat, PT Timah mempunyai program tanggung jawab di bidang sarana, pendidikan, kesehatan, usaha mikro. Sosial dan pelestarian lingkungan. PT Timah TBK, perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan. Baru saja kita saksikan bersama video company profile dari PT Timah TBK. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Ibu Listi Witani untuk memberikan pemaparan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, serta Public Expos Live 2020. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada Public Expos kali ini, saya mewakili Timah dan mewakili Bapak-Bapak yang hadir di sini akan memaparkan sedikit mengenai Timah. Silahkan slide pertama. Ini di tahun 2019, Timah dinyatakan sebagai produsen dan eksportir terbesar di dunia. Kemudian brand produk logam Timah, ada tiga brand yaitu Bangka Tim, Kundur Tim, dan Mentok Tim itu sudah teregister di pasar bursa komoditi London atau London Metal Exchange. Dan Timah juga aktif dalam keanggotaan di International Tim Association. Kemudian di tahun 1995, Timah mencatatkan sebagai perusahaan publik, go-public dengan kepemilikan saham publik sebanyak 35 persen. Next. Ini sekilas mengenai jejak langkah PT Timah. Dimulai dari penemuan tahun 1709 penemuan biji Timah di Pulau Bangka, kemudian berlanjut sampai 1968. Terbentuk perusahaan negara tambang Timah yang merupakan gabungan dari beberapa perusahaan negara tambang Timah. Kemudian di tahun 1976, berubah status menjadi perseroan perbatas. Di tahun 1995, Timah melakukan go-public dengan melepas saham ke publik sebesar 35 persen. Kemudian di tahun 1998, Timah melakukan diversifikasi dengan membentuk beberapa anak perusahaan. Dan di tahun 2017, Timah menjadi bagian dari holding industri pertambangan, main ID group bersama dengan perusahaan pertambangan BUMN lainnya, yaitu Antam dan Ambang Batubara Bukit Asang. Dan di tahun 2019, terdapat beberapa momen, yaitu antara lain perubahan logo perusahaan Timah menjadi memasukkan logo main ID group, kemudian penerapan teknologi fuming furnace, kemudian persiapan pendanaan dan konstruksi smelter dengan teknologi OSMEL. Struktur korporasi PT Timah itu dimiliki oleh main ID sebesar 65 persen, dan pemerintah juga masih memiliki satu lembar saham seri A di warna, dan 35 persen dimiliki oleh publik. Timah terbagi menjadi empat segmen bisnis setelah diversifikasi yang dilaksanakan oleh beberapa anak perusahaan. Selain tambang Timah, ada hilirisasi Timah, dilakukan oleh PT Timah Industri, produknya Tin Chemical dan Tin Solder. Kemudian ada juga bisnis penambangan non-Timah, itu dilakukan oleh PT Timah Investasi Mineral. Terdapat penambangan batu bara dan hikel. Kemudian ada bisnis berbasis kompetensi, terdiri dari berbagai bidang usaha dan beberapa anak perusahaan, antara lain industri galangan kapal oleh PT Dok dan Perkapalan Air Kantung, kemudian Timah Property, di bisnis properti ada bisnis agrobisnis PT TAM, kemudian ada juga agen pemasaran logam Timah di Eropa dan US, itu dilakukan oleh anak perusahaan Timah di London, dan ada juga bisnis kesehatan. Wilayah operasional tambang Timah itu totalnya seluas sekitar 473 ribu hektare, dengan total izin pertambangan sebanyak 127 iu, terbagi di dalam tiga provinsi, Provinsi Bangka Blitung itu 120 iu, dengan luas sekitar 428 ribu hektare, kemudian provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau, itu hampir keseluruhan wilayahnya laut, 45 ribu hektare, itu terdapat tujuh izin pertambangan. Dari bisnis proses PT Timah, Timah melakukan proses terintegrasi, mulai dari eksplorasi untuk menemukan cadangan baru, itu eksplorasinya dilakukan di darat dan di laut, begitu pula dengan eksploitasinya, dengan penambangannya dilakukan di penambangan darat dan penambangan laut, kemudian pengolahan, peleburan, dan pemurnian, sampai menghasilkan produk logam Timah, yang kemudian dipasarkan juga di ICDX dan JFX, baik ekspor maupun domestik. Timah juga melakukan kewajiban reklamasi, sebagai informasi bahwa pabrik, kelemburan, dan pemurnian Timah juga ada di daerah Muntok, Bangka Barat, dan Kundur juga. Next. Bicara mengenai cadangan dan sumber daya di tahun 2019, sumber daya maaf cadangan Gigi Timah itu sekitar 327.520 dari sumber daya sebesar 1.035.780 di tahun 2019. Next. Selain wilayah operasional tambang Timah, terdapat juga wilayah operasional non-tambang Timah, yaitu tambang batu bara, terdapat di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan, kemudian tambang nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara, pabrik tin kemikel dan tin solder itu di Sinegon, Provinsi Banten, dan kemudian di Provinsi Bangka Blitung ada berbagai bidang usaha seperti rumah sakit, jalangan kapal, dan agrobasis. Next. Total konsumsi logam Timah di tahun 2019 itu sekitar 350.000 ton. Aplikasinya lebih banyak digunakan sebagai solder, 48%, untuk kemikel 18%, ada juga tin flag 13%, baterai 8%, proper alloy 5%, dan yang lain-lainnya 8%. Pemerintah memberikan dukungan yang cukup bagi pelaku usaha bisnis pertambangan Timah dalam hal penerbitan peraturan-peraturan baru di tahun 2018 yang kaitannya untuk melindungi sumber daya dan cadangan, serta untuk melindungi penjualan luar negeri maupun dalam negeri. peraturan-peraturan ini antara lain menentukan mengenai kewajiban penggunaan kompeten person, itu untuk melakukan validasi atas sumber daya dan cadangan dan membuatkan laporan eksplorasi. Kemudian persyaratan untuk melakukan penjualan dalam negeri maupun ekspor, itu harus mendapatkan persetujuan atas RKAB-nya. Nah, hal ini memberikan dampak positif bagi PT Timah, dikarenakan PT Timah mampu memenuhi kriteria-kriteria tersebut. PT Timah memiliki kompeten person Indonesia, kemudian dapat melakukan pembuatan dan penerbitan RKAB pada Kementerian SDM. Dan PT Timah juga selalu mendukung upaya-upaya untuk penerbitan peraturan terkait dengan kejelasan asal-usul biji, sehingga tidak terjadi lagi pencurian biji Timah. Dari sisi produksi biji Timah dan logam Timah, ini bisa terlihat kenaikannya di tahun 2019 ya, untuk produksi Timah 82.460 ton. Kemudian logam Timahnya 76.389 ton. Namun di kuartal pertama dan kedua terjadi penurunan untuk produksi biji Timah sekitar 15.000 ton. kemudian di kuartal keduanya 9.985 ton. Dan untuk produksi logam Timahnya juga terjadi penurunan 14.133 dan 13.700 untuk kuartal keduanya. Penurunan ini disebabkan adanya pandemik corona yang mengakibatkan lemahnya kursus rupiah, kemudian harga logam juga menjadi turun, gitu. Sehingga PT Timah melakukan, memang menahan produksi, gitu. Kemudian next. Terkait dengan penjualan juga sama, di tahun 2019 penjualannya memang meningkat dan di kuartal pertama dan kuartal keduanya menurun cukup signifikan, yaitu di kuartal pertama 17.553 dan di kuartal keduanya 13.955. Penjualan meningkat di tahun 2019 juga karena produksi yang meningkat tadi yang didukung oleh adanya kebijakan pemerintah maupun strategi internal juga. Namun kemudian penjualannya turun, yang tadi sudah disampaikan, itu karena ada dampak dari pandemi corona. Kemudian harga jual rata-rata itu dari mulai tahun 2017 sampai dengan kuartal kedua 2020 memang mengalami penurunan di tahun 2017 sebelumnya 20.429 dolar per metric ton, kemudian di kuartal kedua turun menjadi 16.087. Namun demikian, meskipun harga jual rata-rata mengalami penurunan, timah masih tetap dapat melakukan kinerja yang optimal sehingga di kuartal kedua tetap mencatat keuntungan. Nanti bisa dilihat di slide berikutnya. Harga logam timah berdasarkan LME di bulan Januari sampai Juni 2020 memang cukup fluktuatif, namun kita bisa lihat dari bulan April sampai dengan Juni ya, April, Mei, Juni itu mulai berancak naik dari mulai 15 ribuan sampai dengan di bulan Juni itu sekitar hampir 17 ribu. Ini menunjukkan hal yang positif, meskipun memang harga logam timahnya masih belum menyamai dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi trennya bergerak naik. Jadi kami berharap juga, kami optimis kedepannya akan harga logam akan semakin naik. Kemudian terkait dengan kinerja keuangan tahun 2017 sampai dengan 4.2 tahun 2020, itu memang pendapatannya di tahun 2019 cukup meningkat, sebesar Rp19.303.000.000.000. Tentunya karena produksi dan penjualan meningkat, maka pendapatan di 2019 meningkat, namun di kuartal satu memang pendapatannya menurun menjadi Rp4.384.000.000.000 dan Rp3.594.000.000.000 di kuartal kedua. Kita bisa lihat EBITDA mulai dari 2017 sampai dengan 2019 itu terus mengalami penurunan di 2017 sekitar 1 triliun, kemudian turun lagi di 2018 sampai di kuartal pertama 2020 negatif minus 36 miliar rupiah. Namun di kuartal kedua 2020 EBITDA positif cukup signifikan juga itu sebesar 378 miliar rupiah, sehingga di sini bisa terlihat bahwa timah melakukan perbaikan kinerja keuangan maupun kinerja operasional. Dari sisi laba rugi sampai dengan quarter 2 tahun 2020 memang masih tercatat negatif yaitu minus 390 miliar rupiah. Kita bisa lihat di bulan Januari itu minus 191 miliar rupiah, kemudian trendnya semakin berkurang perudiannya, di bulan Februari minus 140 miliar, sampai bulan April minus 70 miliar, dan akhirnya di bulan Mei dan Juni tercatat ada positif, ada laba sebesar 43 miliar rupiah di bulan Mei dan 50 miliar rupiah di bulan Juni. Hal ini menunjukkan bahwa timah masih bisa tetap melakukan kinerja yang optimal dan diharapkan kami optimis kedepannya juga akan semakin meningkat lagi labanya. Terima kasih. Hal ini disebabkan karena adanya stok logam tahun 2019 yang terjual, kemudian liability ini juga mengalami penurunan dari mulai 2019 sebesar 15,1 triliun, kemudian menurun menjadi 13,9 triliun, dan di quarter 2 menurun juga menjadi 13,5 triliun. Ini diakibatkan adanya penurunan pinjaman bank, kemudian yang ekuitas juga terjadi penurunan sedikit dari mulai 2019 sebesar 5,2 triliun menjadi 4,8 di quarter pertama dan quarter kedua. Terima kasih. 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 penurunannya, minus 15 persen dari 2019 ke quarter pertama 2020, kemudian turun lagi 11 persen. Terkait dengan pengembangan bisnis, PT. Tima masih melanjutkan konstruksi untuk pembangunan pabrik leburan sebesar 40.000 metrik ton untuk rutin. Itu yang direcanakan 19 bulan, ini menggunakan teknologi OSMELT, kemudian lokasinya di Muntok, Bangka Barat, dan diharapkan di tahun 2021 itu sudah bisa diselesaikan. Saat ini progresnya masih sebesar 25,5 persen. Ini beberapa contoh kegiatan corporate social responsibility menunjukkan bahwa PT. Tima tetap melaksanakan kewajiban CSR berikutnya. Selain di corporate social responsibility ini, realisasi yang sudah dilakukan oleh PT. Tima yaitu sebesar 3,4 miliar, dialokasikan untuk berbagai bidang, antara lain pendidikan dan pelatihan, dan sebagainya. Kemudian terdapat juga realisasi program pengembangan masyarakat yang dilakukan PT. Tima, realisasinya sebesar 19,2 miliar untuk semester 1, dialokasikan untuk bidang kesehatan, sosial budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. PT. Tima juga tetap berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ini salah satu contohnya, reklamasi dilakukan di darat dan juga ada rehabilitasi laut. Ini contoh reklamasi darat di Air Jangkang di Pulau Bangka berikutnya. Fasilitasnya ada berbagai macam, bisa dilihat di sini ada kebun buah-buahan, ada pembibitan, kemudian ada peternakan sapi, ada wahana air, dan sebagainya. Terdapat juga kampung reklamasi selingsing di Belitung sebagai wujud kewajiban PT. Tima juga untuk melaksanakan reklamasi. Dan ini bisa dilihat juga rehabilitasi laut yang dilakukan oleh PT. Tima, ini termasuk pionir juga dan termasuk yang berhasil juga untuk transplantasi karang dan fish shelter. Ini contohnya ada di Pulau Putri, di Bangka. Demikian kami sampaikan, selanjutnya kami serah kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Listi atas pemamparannya. Bapak dan Ibu peserta, saat ini kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaan pertama, yaitu Bapak Albert Ang menanyakan terkait bagaimana keberlangsungan proyek pengelolaan rare earth. Kami persilakan Bapak dan Ibu manajemen PT. Tima untuk memberikan jawaban. Terima kasih atas pertanyaannya berihal program pengembangan tanah jarang atau rare earth. Sampai saat ini PT. Tima sedang mencari partner untuk pengelolaannya, karena rare earth itu berkaitan dengan teknologi tinggi atau high tech, sehingga kita perlu berpartner. Karena dan kedua, berkaitan dengan mineral ikutan di dalam rare earth sendiri bisa merupakan bagian daripada pengelolaan dari batak. Jadi saat ini rare earth dalam proses pengembangan oleh PT. Tima. Akhirnya begitu untuk masalah rare earth. Baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya dari The Nagas Family. Terkait apakah akan ada rencana buyback saham? Silakan Bapak. Untuk buyback saham, periode yang lalu PT. Tima telah ikut serta dalam program buyback tersebut. Tetapi pada periode tersebut PT. Tima sudah belum melakukan pembelian saham karena PT. Tima menilai bahwa saham sudah meningkat dari kondisi pada waktu di bulan Februari atau di bulan Maret. Karena pada bulan tersebut saham PT. Tima di level sekitar 300-an rupiah per lembar saham. Jadi pada waktu itu kita memutuskan untuk masuk melalui program buyback. Tetapi dengan perjalannya waktu, market merespon bahwa PT. Tima dari sisi kinerja mengalami perbaikan dari periode tahun 2019. Kira-kira begitu. Lanjut. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rumpin Rusli. Berapa besar cadangan Tima yang dimiliki dan apakah masih dapat dieksploitasi? Kemudian, apakah ada cadangan Tima di lokasi lain di Indonesia selain bangka, belintung, dan singkep? Silakan Bapak. Untuk cadangan biji Tima, tadi sudah disampaikan bahwa pada tahun 2019 itu cadangan Tima sebesar 327-520 ton. Itu adalah dalam bentuk yang bisa kita tambang. Dan dalam bentuk sumber daya biji Tima, tadi di presentasi disebutkan di tahun 2019 itu posisinya masih 1 jutaan ton. Jadi, dari keberlangsungan ini, jika kita dari sisi cadangan maupun dari sumber daya biji Tima, PT. Tima masih bisa sustain di kemudian hari. Kira-kira begitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Yuni Sudarwanto. Bagaimana strategi PT. Tima di masa pandemi COVID-19 ini agar tidak terlalu berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional? Terima kasih. Menghadapi pandemik PT. Tima dari sisi operasional maupun dari sisi supporting, Sumat telah menjalani protokol untuk pandemik ini. Mulai dari kita menerapkan protokol untuk dilakukan rapid test, dan yang dari hasil rapid test itu dinyatakan dia reaktif, maka PT. Tima melakukan swap tersebut. Sehingga kita bisa segera mengetahui dan menurunkan. Dengan adanya langkah-langkah yang ada di dalam protokol tersebut, sampai saat ini, sampai dengan bulan Juni, PT. Tima terus melakukan upaya peningkatan produksi maupun efisiensinya, sehingga PT. Tima bisa melakukan pengkompensasian kerugian pada periode yang lalu. Dan dapat diketahui bersama hasil dari performance dari PT. Tima di era pandemik ini, bahwa cash from operation perseruan sumut sangat signifikan, kuat, sehingga perseruan bisa melakukan pelunasan pinjaman, yang mana di periode sebelumnya membebani dari sisi rugi labanya. Dan dengan adanya pelunasan-pelunasan pinjaman tersebut, sehingga ke depan efisiensi atas bunga pinjaman tersebut akan berlanjut, dan diharapkan kinerja perseruan akan menjadi lebih baik di kemudian hari. Kira-kira begitu, Bu. Terima kasih, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah jadangan timah yang berada di Sumatera masih bisa bertahan dalam waktu lama, mengingat sudah dieksploitasi dalam waktu yang lama, sampai kapan bisa dioperasikan? Pertanyaan tersebut dari Bapak Sahat Malau. Silahkan, Bapak. Jadi kalau dari sisi tadi yang saya mampaikan, bahwa untuk cadangan yang kita bisa tambang di tahun 2019 itu 327. Saat ini perseroan menambang per tahun itu sekitar 60-an. Jadi kalau dilihat dari sisi cadangan biji timah, itu sekitar 5 tahun. Tetapi kalau dilihat dari sisi sumber daya biji timah, itu sekitar 1 juta. Jadi kalau 1 juta, itu tadi anggapannya, misal kalau 100, itu berarti anggap 50 ya. 1 juta dibagi 50, berapa? 13-14 tahun ya, Pak. Jadi sangat, masih cukup. Dan pengembangan atau pencarian sumber daya maupun cadangan biji timah terus berlanjut untuk menjaga keberlangsungan perseroan tersebut. Jadi insya Allah PT Timah terus berlanjut karena cadangan terus kita cari. Dan ke depan kita, di samping kita menambang, kita juga menjaga untuk lingkungan, sehingga tidak merusak lingkungan. Kira-kira begitu, Bu. Terima kasih, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah visi, misi, dan nilai dari PT Timah? Ini pertanyaan dari Ibu Rani Anggreni. Terima kasih. Untuk visi, misi perseroan, sebenarnya bisa dapat dilihat di website kita. Jadi para hadirin bisa membaca. Tetapi kalau seandainya ingin dibacakan, akan saya bacakan persatu. Apa begitu kira-kira, Bu moderator? Karena sebenarnya di website kita sangat jelas sekali visi dan misi perseroan. Baik, Bapak. Ada lagi, Bu. Terima kasih, Pak. Ini untuk pertanyaan terakhir dari Bapak Seno Budiharto. Kenapa beban pokok penjualan sangat tinggi sehingga gross margin hanya 3,3%? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pada tahun 2019, harga kompensasi biji itu di sekitar tertinggi Rp190 di awal tahun 2019. Pernah menyentuh sampai Rp200. Karena pada waktu itu harga LME itu sekitar Rp20. Nah, pada waktu itu di awal tahun kita taui-ketaui bersama terjadi perang dagang. Sehingga harga logam di Bursa atau di LME mengalami penurunan yang cukup signifikan dari harga Rp20 menjadi Rp16. Sehingga rata-rata di tahun 2019 itu harga jual itu sekitar di posisi Rp18. Nah, ada pun untuk penurunan harga produksi, harga kompensasi itu tidak secepat penurunan harga jualnya. Sehingga harga pokok tersebut mengalami penurunan tetapi terjadi keterlambatan untuk mengkonversinya. Sehingga karena perseruan menggunakan harga pokok atau harga rata-rata, harga pokok dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang, maka harga dari HPP tersebut mengalami posisi yang di level yang relatif mahal. Dan pada tahun 2020, di bulan Maret dan April, PT Timah telah melakukan penurunan. Jadi penurunan itu bertahap dari Rp2.000 ke Rp190.000 ke Rp150.000 terus berlanjut sampai ke Rp125.000. Itulah, pada saat itulah perseruan terus berupaya melakukan penurunan harga pokok, sehingga di pada bulan Mei dan Juni perseruan bisa membukukan posisi positif atau sudah membukukan laba. Itu kenapa HPP itu mahal, karena dari periode sebelumnya itu yang cukup tinggi, dan kita menggunakan medode rata-rata, bukan menggunakan first in, first out, atau last in, last out. Jadi kita tertimbang sehingga harga itu secara bertahap mengalami penurunan. Itu untuk penjelasannya. Terima kasih Bapak Wibisono atas jawabannya. Sebelum saya tutup acara ini, mohon perkenan Bapak Wibisono untuk dapat menyampaikan closing statement dari PT Timah TBK. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kepercayaan dari para investor yang saat ini telah mengambil saham PT Timah sebagai portfolio investasinya. Dan saya memberikan mesej bahwa PT Timah ke depan akan menjadi lebih baik, dan ini dibuktikan dari paparan yang tadi, di mana secara cash PT Timah sangat kuat sekali, dan dari cash yang kita dapat, kita gunakan untuk melunasi pinjaman. Kenapa kita melakukan pelunasan pinjaman tersebut? Guna untuk mengurangi eksposur biaya pinjaman. Dapat diketahui bersama, pada tahun 2019 perseroan sangat besar membayar biaya bunga tersebut, dan ini kita kurangi secara berlahan dari hasil penghematan dan efisiensi yang ada. Dengan adanya operasional yang baik atau performa yang baik, itu tercermin dari EBITDA yang sudah mulai positif, dan EBITDA ke depan akan semakin membaik. Dan di akhirnya, setelah dengan adanya gas flow yang kuat, EBITDA yang tumbuh, maka diharapkan ke depan perseroan dapat membukukan laba-laba di bulan-bulan berikutnya, sehingga perseroan dapat mengkompensasi kerugian yang di bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Dengan diiringi, usaha yang sungguh-sungguh dan doa dari seluruh manajemen maupun pekerja, diharapkan PT Timah dapat beroperasi dengan baik dan memenuhi harapan dari para investor. Kira-kira itu closing statement dari saya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Bapak dan Ibu manajemen PT Timah. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, selesai sudah pemaparan publik yang disampaikan oleh PT Timah TBK. Bagi Bapak dan Ibu peserta, kami sampaikan bahwa akan ada pengundian door price. Apabila Bapak dan Ibu berkenan untuk turut serta, mohon dapat mengisi questionnaire pada link yang tertera di kolom chat. Questionnaire tersebut bertujuan untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kami di masa yang akan datang. Atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen PT Timah TBK dan Bapak Ibu peserta sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama sesi ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal undang-undang. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!